Ya banyak hal yang identik dengan Natal kalau di luar negeri, prenatal itu identik dengan musim salju. Bagaimana dengan Indonesia? Nah makanya Jakarta ini gak mau kalah nih. Ada salju di dalam salah satu mall ibu kota yang menambah meriah suasana menyambut Natal. Ada salju di dalam mall. Anak-anak pun bisa main seluncuran. Bikin istana salju sampai merasakan sensasi hujan salju. Area Snow Playground ini berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Tidak hanya bermain salju, di sini juga ada panggung hiburan dan rumah pohon Natal yang menambah meriah suasana menyambut Natal. Meski area permainan dikhususkan untuk anak-anak, para orang tua tak kalah senang melihat buah hatinya yang asik bermain. Bahkan tak sedikit keluarga yang datang jauh-jauh dari luar kota. Ibu Dwi dari Pemalang, Jawa Tengah. Oh ini lagi liburan-jauh? Iya, main kesini. Nah ini juara nih bu kelihatan, tapi di Snow Playground? Iya, anaknya senang, seru. Ya gitu. Terus berasal, sosokannya beda gak sih bu? Beda, ya. Oke, nah terus anak-anaknya nadi senang main apa aja nih? Prosokan, senangnya itu. Oke, nah tapi untuk permainan, sama harganya gimana nih? Ya, standar lah untuk permainan segini umum ya, harga segitu. Udah meriah sih ya, hype-nya udah terasa di mana-mana. Banyak hiburan juga, pohon Natalnya ada di mana-mana. Suka cita sih, hatinya. Nah tadi anaknya, dunia gak dapat hibur. Masuk ke Aigo, dia senang. Terus tadi main slide juga, happy. Jadi walaupun dingin ya, tapi tetep gak mau udahan nih anaknya. Walaupun bukan salju beneran, tapi dingin juga loh di sini. Jadi pastikan pakai baju yang hangat ya. Untuk masuk ke area Snow Playground, pengunjung dikenakan biaya 100 ribu rupiah per orang untuk weekend dan 80 ribu rupiah di hari biasa. Nah ini buah yang menarik untuk menghabiskan akhir pekan, khususnya untuk libur Natal dan juga tahun baru. Tadi selain kita bisa nyoba wahana perosotan, kita juga bisa nih bermain bola salju dan melatih hujan salju di sini. Agisah Fabula dan Fajan Abda melaporkan dari Jakarta. Bye.